Intro Foodies, icip-icip sego jagung babat teramai dan terlari sejauh timur yuk! Belum buka aja, tenda sego jagung ini udah ramai yang antri tuh foodies! Yaudah yaudah biar kebahagiaan kita langsung aja yuk ngantri bareng sama Rizal Akbar Iwa peye, iwa peye, iwa peye sego jagung, sampe tuwe, sampe ele, makan receh tetap disanjung! Hai Foodies, apa kabar? Masih di kota Surabaya, hari ini Rizal Akbar lagi ada di daerah pasar pagirian Tepatnya di belakang aku, ada yang namanya sego jagung yang paling rame banget di Surabaya Ayo lu, tuh liat! Dia itu baru buka jam 5 sore tapi antriannya udah kayak gini Hmmmm Foodies, ini dia warung sego jagung babat pegirian, saking rame nya antrian dibagi dua Antrian yang dine in dan yang bungkus biar gak dempet-dempetan Foodies, ini dia bintang utamanya, babat sapi Walaupun termasuk jerawan, tapi babat disini tuh ratingnya bintang 5 loh Foodies Wih, wih, sampe-sampe ini bisa habis 300 kg loh perharinya Wadijal! Proses mengolah babat biar enak, itu juga gak sembarangan Butuh proses yang lumayan panjang, Foodies Setelah proses pembersihan, babat bakal direbus untuk pengempukan Setelah itu dimasak dan dimarinasi lagi tuh dengan bumbu rempas Seperti bawang putih, ketumbar dan juga kunyit Nah baru deh tuh, babatnya bisa digoreng Setelah sana tuh ada peye udang Peye, boleh sampe nyanyi kali ya iwa peye Ih, jangankan babatnya, paru dan jerawan lainnya juga menggiurkan ya Yadijal, langsung kita pesan sama sego jagungnya Nah ini dia sego jagungnya Foodies Terbuat dari beras putih yang dicampur dengan jagung yang sudah digiling Tarap, ini adalah sego jagungnya tuh liat Wuuu, panas banget Hmm aroma jagungnya, pulen nasinya udah kebayang gimana rasanya Tapi tidak hanya ini, nanti topping-toppingnya yang tadi terkenal babatnya itu akan langsung dimasukin kesini pak Lanjut kita pakai telur, kikil, paru dan babatnya dong ya Pokoknya ambil yang best seller, mampu masih lengkap nih Hihihi, ayo jangan lupa yang merah-merah merona itu tuh Sambal sego New Foodies Mantap, udah lengkap ya menu sego jagung babat pegirian kita nih Foodies Yuk Rek, kita cobain yuk Emang bener ya, antri rame disini tuh Foodies Karena memang selain gurih Si jagungnya tuh ada sensasi sendiri Karena jagungnya tuh digiling-giling bukan jagung yang gede-gede gitu Foodies Rasanya mantep, karbonnya dapet, proteinnya ada Pokoknya bantep deh Terus pas tadi diciramin kuah, jadi si kuahnya tuh udah masuk ke dalam sego jagungnya ini Foodies Rasa sego jagung emang khas banget Foodies, ada manis-manis dan gede-gerinya gitu, bikin hunya makin ajib Demi Foodies, ini adalah babat yang pertama kali masuk ke mulut aku seumur hidup Enak ternyata Gurih Kenyal Udah gitu bumbunya juga enak Ngeresep banget Foodies, karena tadi bikinnya kan lama banget Jadi buat yang gak suka babat, cobain deh, ternyata enak No wonder ya, kalo babat disini jadi prima donanya Foodies Karena gak ada bau amis sama sekali, teksturnya juga super empur Rasa rempahnya juga terasa di setiap gigitannya, ini lazis Ini juga wow banget Empuk, wangi, gurih, udah kayak makan daging Foodies, enak Hmm, jadi dia tuh dari dalamnya juicy Luarnya pransi gini, buat Foodies yang suka makan pedas Langsung aja datang ke sini Tego jagung ini, sambilnya, juara Foodies, giginya juga gak kalah gurih dan empuk loh Dicampur pake ikan tongko dan telur pinang yang manis tuh nikmat banget 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 Nget-nget Apa lagi makannya pake sambil pedas Yang dibuat dari campuran campur rawit dan tomat segar Wih lazis Foodies, gak heran ya, kenapa warung sego jagung babat pegirian itu bisa ramai Dan orang rela antri lama Demi sepiring nasi jagung babat Karena rasanya emang enak banget Susah apalah nemuin kombinasi yang pas kayak begini nih Foodies Selain itu harganya juga receh loh Start dari 12 ribu aja Sego jagung babat ini buka sampe jam 3 pagi Tapi biasanya jam 1 pagi tuh udah habis Jadi buat Foodies yang mau dateng ke sini ada buruan Takut keburu habis Terus harganya nih Foodies, dia tuh start mulai 12 ribuan Jadi sego jagung plus babat itu 12 ribuan Murah banget kan kalo ada teping-teping yang lain paling nambah 2 ribu, 3 ribu Tuh catat ya Foodies Kalo mau dapet yang masih super lengkap datengnya jangan kemaleman Kalo bisa dateng nih pas warung bukanya jam 5 sore oke Jadi udah siap antri biar makan malamnya aman Dengan sego jagung babat yang lazis punya Satu gak cukup Foodies kayaknya aku mau nambah lagi Tetep dimakan receh menu receh tapi rasanya enggak recehan Aku mau nganteng lagi